Mirsa PT. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 18 Desember hingga 4 Januari 2024. Untuk itu, Jasa Marga membentuk satuan tugas siaga operasional guna mengantisipasi peningkatan mobilisasi kendaraan yang diprediksi mencapai 14,2% saat tibur Natal dan Tahun Baru. PT. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik dan arus balik terjadi atau terbagi menjadi dua periode, yakni libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik kendaraan pada libur Natal 2023 terjadi pada 22 Desember 2023, sedangkan Tahun Baru 2024 pada 30 Desember 2023. Sementara puncak arus balik pada periode libur Natal 2023 jatuh pada 26 Desember 2023 dan untuk Tahun Baru 2024 pada 1 Januari 2024. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lysia Oktaviana, mengatakan peningkatan arus lalu lintas diprediksi akan terjadi dalam rentang waktu 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Lysia memastikan Satgas Jasa Marga siap melayani di lebih dari 20 titik kemacetan di seluruh tanah air. Masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan kendaraan, kondisi pengemudi, kecukupan BBM, dan kartu pembayaran elektronik. Kami memprediksi bersama-sama juga dengan pemerintah akan adanya peningkatan arus lalu lintas, khususnya puncak di arus mudik di jalan tol itu akan terbagi dalam dua periode. Untuk di Natal akan terjadi di Jumat 22 Desember 2023, dan di Tahun Baru akan terjadi di Sabtu 30 Desember 2023. Lalu juga nanti akan ada puncak pada saat arus balik terjadi di dua periode juga. Pada saat Natal nanti puncak arus baliknya terjadi di Selasa 26 Desember 2023, dan untuk periode tahun baru puncak arus balik akan terjadi di Senin 1 Januari 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.